Al-Fatihah Ibadah hanya kepada Allah Ditujukan hanya Ingin riza Allah Itu adalah keikhlasan Dan itu perkara haqidah Beliau mengatakan tentang ikhlas Kata beliau Al-ikhlas Hua asasun najahi Wadzafari bil matlubi Fid dunia wal akhirah Ikhlas adalah fondasi Dasar Kesuksesan Dan Fondasi Dasar untuk Mendapatkan keberuntungan Yang dicari di dunia Dan di akhirat Itu dengan ikhlas Ini menunjukkan bahwa Akidah Yang merupakan ikhlas Adalah fondasi dasar keberuntungan Kemudian beliau mengatakan Lihat Perhatikan perkataan beliau Dan jangan pernah bosan Dengan ustaz Yang berceramah Tentang akidah Jangan pernah bosan Dengan ceramah Kajian-kajian Yang berkaitan dengan Tauhid Keikhlasan Karena itu fondasi dasar Amal seseorang Solat, puasa, zakat, haji Baca Quran Berdoa, berdikir Bakti orang tua Dan segala macam Ibadah-ibadah praktis Ataupun non-praktis Semuanya Adalah Fondasi Dasarnya Sah Atau tidak sah Diterima Atau tidak diterimanya Amal ibadah tersebut Di sisi Allah Adalah dengan apa Akidah Dengan ikhlas tadi Kemudian beliau menceritakan Bagaimana Keikhlasan pentingnya Dalam sebuah amal Fahuwa Minal amali Biman zilatir ruhi Minal jasad Lihat Ikhlas Dikaitkan dengan amal Kedudukannya seperti Sebuah ruh Dalam jasad manusia Saya ingin nanya kepada Bapak Ibu Jasad manusia Kalau tanpa ruh Maka akan jadi apa? Mati Mayat Tidak bisa diambil manfaatnya sama sekali Dan tidak mendatangkan manfaat Tidak bisa bergerak Begitulah amal Yang tidak ada ikhlasnya Dia bagaikan Seseorang Yang tidak mempunyai ruh Wahwa Biman zilatil asasi Minal bunya Dan ikhlas Dalam sebuah amal ibadah Itu kedudukannya Seperti Spondasi Dalam sebuah bangunan Masjid ini Tidak akan pernah Bisa diambil manfaatnya Berdiri tegak Kecuali dengan Adanya fondasi Pada bangunan Dari masjid ini Begitulah amal ibadah Tidak akan bermanfaat Walaupun letih Walaupun capek Keluar banyak keringat Keluar banyak uang Tidak akan bermanfaat Kecuali dengan ikhlas Kecuali dengan ikhlas Kecuali dengan ikhlas Kecuali dengan ikhlas Terima kasih.